Hai teman-teman semua inilah dia peta satelit Tanjung Lipat ya teman-teman Hari ini kita berada di Tanjung Lipat kita mau tengok-tengok apa yang ada di Tanjung Lipat ini Mula-mula ya teman-teman kita tinjau dulu ini lautan yang ada di kawasan Tanjung Lipat ini Buat masa ini lautan di kawasan Tanjung Lipat ini tidak bergelora Tetapi kalau waktu musim angin kuat itu ya teman-teman Dia punya ombak itu boleh tahan juga itu kederasan ombak itu kan Boleh sampai ke jalan raya itu teman-teman Jalan raya ini ada di sebelah kanan Nanti kita akan tengok selepas ini Inilah dia tebing pantai ya teman-teman Ada bahagian-bahagian di mana tebing pantai ini ditimbun dengan batu-batu yang besar Kenapa ya tebing tanjung lipat ini ditimbun dengan batu-batu yang besar Saya percaya memang ada juga teman-teman kita yang bertanya seperti itu ya Mungkin berengkali ya teman-teman Tujuan utamanya menimbun batu itu Yalah untuk mengelakkan tebing itu terhakis oleh ombak laut yang deras itu Tengok disini ya teman-teman Kita nampak sudah dia punya jogging track Jogging track ini kan Ada sampai ke hujung sana Dia punya panjang pantai ini Yalah lebih kurang 5 km Dan di sepanjang Pantai Tanjung Lipat ini Ada ditanami dengan Kayu-kayu yang rendang Kita tengok saja disini Dia memang Banyak kayu yang rendang Tanjung Lipat ini terkenal juga ya teman-teman Terutamanya di waktu petang Banyak pengunjung yang datang Lebih banyak lah Kalau di waktu hujung minggu Nampak disini kan Kawasan ini tidak ditimbun dengan batu Kawasan seperti ini adalah kawasan Untuk mereka yang suka bermadi-manda Manakala yang berbatu-batu itu Tempat orang untuk memancing Atau duduk bersantai saja Jogging track ini pula adalah Laluan untuk berjalan-jalan Berjogging Dan ada juga yang berbasikal ya teman-teman Dan mereka-mereka yang datang ke tempat ini Yalah Ada orang tua Orang muda Laki-laki Dan juga perempuan Pendek kata Semua Lapisan masyarakat Tempat ini adalah tempat yang Cukup sesuai untuk Bersantai ya teman-teman Ada yang bawa Girlfriend Ada juga yang Bawa anak-anak Dan ada juga yang datang Sekadar untuk Bersantai sahaja Ada juga yang datang Bawa ahli keluarga Berikan makan-makan Di bawah pohon-pohon yang Rendang ini Pohon-pohon yang rendang ini ya Teman-teman Adalah sangat membantu ya Terutama di waktu Panas terik matahari Kita tengok saja ya Betapa Tenangnya Hati Para pengunjung disini Mereka datang untuk Bersantai Jalan-jalan Tanpa Ada tujuan Yang sebenar Saja untuk Santai-santai Ataupun Bigi bojoging Saya percaya ya Teman-teman Kemudahan-kemudahan Seperti inilah Yang sangat Diperlukan Oleh Semua lapisan masyarakat Wow Enjoynya ya Kalau bojoging Di tempat ini Lihat Saja mereka Mereka Cukup Enjoy Dengan Kedahan Seperti ini Tengoklah Tepian pantai Yang ditimbuni Dengan Batu-batu Ya teman-teman Disukai Pula Oleh Kanak-kanak Dan juga Banyak juga Orang-orang Dewasa ini Suka duduk-duduk Di Tepi pantai Yang seperti ini Dan tidak lupa Juga ya Teman-teman Tepian yang Berbatu-batu ini Juga digemari Oleh Para Pemancing Yang suka Memancing Di kawasan ini Sekarang ini Teman-teman Tiba Masanya Bagi kita Untuk Meninjau Di Tepian Jalan Raya Yang menyusuri Pantai ini Kita Lihat ya Banyak Sekali Kereta Bepaking Di sepanjang Jalan ini Ini adalah Kereta Atau Kenderaan Para pengunjung Yang datang Berkunjung Di Tanjung Lipat Ini Ya teman-teman Beginilah Populanya Kawasan Tanjung Lipat Ini Tengok ya Teman-teman Di sebelah kiri Itu Pantai Tanjung Lipat Dan Kemudiannya Jogging Track Dan di sebelah Kanan Di sini Ialah Laluan Kenderaan Dan di sepanjang Laluan Kenderaan Ini Begitu Banyak Kereta-kereta Para pengunjung Dipaking Di Tepian Jalanan Ini Sampai Di sini Pertemuan Kita Pada kali ini Ya teman-teman Semoga Berjumpa Lagi Di video-video Saya Yang akan Datang Bye 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 Terima kasih.